Niki, barangkali jendengkan, pak kajisun nampak didik pokok kakek ya pokoknya penyakit tidak perlu ditakuti ibu kalau memang kasih tukang ya tukang nanti ngeplek ya ngeplek corona ini keluar dari ini sampai sepulah wujud yang bersih mulai kuping, mulai cangkem apa itu berusaha ini marino sebayang marino sampe dungo nah, ini kok merengah kan nanti musibar itu saudaka Ustaz ya tolak balak pulau ini buatan pamer pokoknya pulau ini itu kubah seko larang seko pun nanti bangkali usalah wewu enggak 25 ribu, Ustaz daging siji lah iya ini aku bawa itu pulau ini itu aku suka buku sana namanya itu yang bangkali oleh papat yang saya makan yang saya minta di toko ngarep yang saya minta di toko yang saya minta di toko yang saya minta di toko dan saya minta di toko ini ini saya minta di toko pun tidak sara-sara pun saya minta di toko kepada Allah mulai sopuk mulai sembahyang Allah 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 panggulan mainly cuma Cuma lanjut meng� festivals selesai berarti berhati-hati terus berhati-hati, berhati-hati habis sudah aku, ya tidak, tidak, tidak. Sekarang saya buat ini cukup sebelum dilanjutkan ini mau ada yang bertanya lagi sebentar, sudah mulai tadi ada, dari ibu-ibu oke monggo berdiri di belakang sendiri oke, monggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kambunten, makmum mas buk kantun, alhamdulillah saya keterawo Ustaz saya Gus Nizam, Gus Najib Yayiwakasiso berubah di template isya Allah termasuk ini mewakili jamaah menyikapi kondisi situasi katus semengeten pandemi satu sisi kita dituntut taat prokes protokol kesehatan satu sisi taat syariat katus jamaah menurut jimbauan pemerintah jaga jarak taat syariat soft lurus rapat bahkan lebih dari satu meter jumatan rumah sakit umum itu dua meter di masjid itu di parkiran 100 di rumah sakit umum itu dua meter menurut pandangan sufi menyikipan ini jingsai yang kita prioritaskan itu apa soft rapat lurus menurut Rasulullah nopo kita jamaah jarak ini aku bingung karena aku tak kengken neng soh wuf buatan angsah nah ini katusnya ini kadang-kadang terus bunyi termasuk nanti jumatan itu dibarani keamanan setelah sholat jumat dilarang jabat tangan aku lho khotib gak boleh saya ngunggu akhirnya khusus pak kaposek lho nyungun jabat tangan ini monggu ngambutan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pandemi ini seperti api atau al angin merah ar-ryahul ahmar semua ulama sepakat ini juga dari dari ulama sholat dipenggang-penggang masa pandemi ini itu saran dari nabi bahwa ar-ryahul ahmar angin merah itu seperti api cara menghentikan agar tidak merata wabah ini terkena ya dipenggang-penggang mati ini nanti kanan kiri mati ya ini ini dari nabi dari para sahabat khususnya ma'amur bin as wabah 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 ya pandemi ini itu bagaikan api dimana ketika telah menyerang atau mewabah ke suatu daerah endaknya orang tersebut tidak keluar dari daerahnya cekak nulari terus orang luar endaknya jangan masuk ke daerah itu cekak ketularan dan orang di daerah itu endaknya gang rumpul ini dari nabi Amerika dan negara-negara maju telah menjalankan ini mereka tahu ini dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dulu awal-awal pandemi jatai 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 tapi karena wabah ini terus ditambah 25% berarti di jajar di jajar di jatai nah 2 di jatai 2 eh eh kurang-kurang kurang mana kurang eh di jatai 2 2 di jatai ah jadi begini sekarang kalau ini masih terus saja di jatai di jatai dulu nanti begitu ini kita semua harus paham bahwa pemerintah kita benar-benar mengamankan rakyatnya dan itu dari nabi kita perintah untuk direnggang-renggang itu karena memang seperti api lah pertama direnggang di jatai 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 kok masih saja nanti jatai jatai 25% eh 50 lagi ah iya karena sudah menurun ini seandainya sampai yang jadi presiden atau jadi menteri kesehatan ya pasti begini seandainya saya sajalah yang jadi menteri kesehatan keliling tawarus nerapno sehingga kelengono ya kene okom atau kene ditakut-takuti lah karena ini harus diatasi bareng bersama-sama jika tidak bareng serang suwe marini nah kesadaran ini yang harus di harus dipahami oleh semua elemen dari tingkat yang berpendidikan sampai yang tak berpendidikan harus tahu ini karena ini wabah pandemi itu wabah itu ya ini gak buah serang ini gak merimah soal aturan SOF itu ini ya syariat kalau gak ada pandemi pemerintah gak melarang begitu ini karena pandemi semata-mata karena pandemi maka setelah dinyatakan pandemi ini tingkat wabah-mewabahnya berkurang kematian berkurang ya nanti balik mana new normal itu tapi harus tetap waspada agar tidak tidak terjangkit lagi contoh konkret ya yang kita masjid seandunya ya nyontoh Mekah nomor Siji nomor Loro Romadina nomor Teluk Al-Quds Qiblatnya masjid ya masjidil Haram kedua Masjid Nabawi ketiga Masjid Al-Quds Palestine itu Qiblatnya semua masjid seandunya kita semua tahu era digital beto saikiyae bagaimana bisa kita buka langsung live ya penggang-penggang bukankah disana banyak ulama yang top-top ngelompok ulama di Mesir juga di seandunya sama nah wawasan yang begini ini memang kurang merata kemudian musuh-musuh politik atau orang-orang yang tidak suka dengan kebijakan pemerintah biasalah menyerang dengan berita-berita hok-hok itu bahwa sungguh yang diterapkan oleh pemerintah kita itu sesuai dengan syariat Nabi khusus di masa pandemi karena ini sebelum-sebelumnya kita belum pernah mengalami seperti ini maka kaget dan tidak mau bertanya kepada ahlinya sehingga yusawurmanu maka jangan bertanya tentang hukum agama kecuali kepada ulama yang memang benar-benar alim billah wabi ilmih kalau nanggung-nanggung bahaya jawabannya jawabannya malah merusak Alhamdulillah nambai oh nambai pun katakan bagus nambai ini artinya tadi kan yang ditanyakan apakah melanggar syariat itu sebetulnya kalau menurut analisa saya hadis itu kan tidak bisa dimaknanya ngerapet coba kita sawu ini kan hadis sawu sufu fakum fa inna taswiyah taswufufi mintama misolah bahwa sawu diterjemahkan ngerapet padahal bukan taswiyah itu kenceng masyopo dosa materi sepenting kenceng kenceng siji-siji-siji buatan terus di buatan dirapet rapet ambil lurus luruskan ini kadang kita salah rapatkan barisan rapatkan barisan bukan luruskan barisan berarti benggang tidak apa-apa yang penting loh itu berarti kita kawinkan pengak disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada lagi yang putri ingin bertanya dipersilahkan monggo bundi bundi monggo monggo ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya lili alamat legundi ngerong gempol pasuruan jawa timur indonesia kolowau kosenizam dawu pilih sumber penyakit insya Allah menarik moton lebat dijauhkan dari suudon sambat ini yang nomor tiga saya kurang ketinggalan ya suudon sambat sedih susah stres iya saya kira saya memang tulis susah kok mau dapet sedih Alhamdulillah pertanyaan saya mungkin ada kiat-kiat apa yang dibaca atau amalan-amalan yang kita bisa menjauh dari itu yang kita amalkan yang istiqomah bisa menjauh dari itu Alhamdulillah matur sembanuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh monggogo sendiri pertanyaan dari ibu ini amalan untuk mencegah berpantang 5S kiri kiri itu yang dilarang yaitu suudon sambat sedih susah stres adalah 5S kanan sabar syukur sopan santun sumringan ini amalannya amalan sabar syukur sopan santun sumringan apa bedanya sopan dengan santun apa bedanya sopan kali santun kebalik sopan ucapan santun perbuatan bukan sopan itu sikap bahasa tubuh kalau santun tutur bahasa lisan sopan bersikap santun bertutur ini amalan kalau ditarekat itu amalannya bukan bacaan tapi amalan sifat amalan khuluk perilaku kalau syariat yuk banyak baca supaya sabar ya sabur ya sabur ya sabur berbanyak menyebut asma Allah as sabur amalan supaya pandai bersyukur ya sabur ya sabur ya sabur semua keh ambek seneng dum-dum seneng weweh seneng muci gak seneng cacimaki kan sakitir utih konten cara bagaimana agar bisa sabar caranya gampang nyabar nyabar tidak ada cara yang lebih jatuh dari nyabar nyabar tidak saya semerap syukur tidak ingin tapi cara ini gampang nyukur nyukur memaksa diri untuk bersyukur memaksa diri untuk bersyukur untuk bersyukur menyakitir 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 mumpung diruntiskan diri semua mumpung diruntiskan diri Pak Guru Pak Kiai Pak Ustadz menyakitir menyakitir saya tidak rejeki saya tidak beruntung begitu pun menyapitir menyapit apa menyapit menyapit menyantir menyentit injured menyapit menyapit nyinkan menyapiti masih meny棒 menyapit menyapit memaksa menyum masih menyapit masih hutangi, banyak senyum sepoknya sudah sudah ada duit ini alias latihan butuh latihan dan itu waktunya lama tidak sebentar untuk pribadi sabar, pribadi syukur pribadi sopan santun kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun bersama siapapun bisa sopan santun itu latihannya sungguh Bapak-bapak, Ibu-Ibu Amalannya di karekat itu bukan amalan bacaan Ternyata belajar berperilaku sabar belajar berperilaku syukur belajar berperilaku sopan belajar bertutur santun belajar bersikap sumringah monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya ingin bertanya dan juga menyikapi tentang ibadah di masa pandemi kalau saya melihat dari ilmu koidah fikih yaitu koidah ke-22 bahwa keutamaan ibadah lebih utama daripada tempat ibadah ketika seseorang memilih beribadah jamaah di rumah dengan menerapkan protokol ibadah yang sesuai dengan syariat Islam bahwa dengan jamaah rapat dan lurus dibanding sholat jamaah di masjid tapi renggang-renggang nah sholat jamaah di masjid memang baik namun ketika itu tidak menerapkan protokol ibadah maka merujuk dari koidah fikih yang ke-22 ini lebih utama fadilahnya ibadah di rumah dengan sesuai protokol ibadah yaitu softnya rapat dan lurus ini ada sebuah koidah fikih keutamaan ibadah itu lebih baik dibanding tempat ibadah memang itu sama dengan adab adab ibadah itu jauh lebih baik daripada tempat begini soal ibadah wajib sepakat ulama fikih bahwa yang terbaik di masjid atau mushalah yang wakuf kalau sunnah semua ulama juga sepakat lebih baik dilakukan di rumah ini koidah umum jadi sudah dijawab rapat itu kalau bukan pandemi itu ya harus rapat tapi ya tidak terapetan sampai sampai sekil yang di rumah itu kering pokoknya batasannya tidak sampai kena dilebuni wong siji yang paling cilik atau arik cilik ada lagi Imam Nawawi baru mendapat pokoknya antara kaki dan kaki tetangga itu tidak bisa dilebuni sekil itu cukup batasannya itu rapatnya itu artinya disitu namun bukan rapatnya ya rapinya rapi di syuting langit dilihat Allah ini rapi karena Imam dan makmum itu satu tubuh harus rapi dan gerakannya juga harus terbimbing terbimbing persis seperti tentara Allahu Akbar Allahu Akbar sahabat Allah rapi enak dipandang sedap dipandang kalau kok itu tadi itu menyangkut yang adabnya bahwa kalau ibadah sunnah mau pandemi mau gak pandemi lebih baik dilakukan di rumah karena jauh dari ria kalau fardu wajib ini syar memang kita harus syar lebih baik di masjid untuk syarnya itu kalau sunnah gak syar itu rahasia antara kita dengan Allah semakin amalan sunnah semakin nyengit semakin siri semakin rahasia semakin dekat diterima semakin ngedeng semakin agawengeruh kita seringkali kalah hadun nafsi kita kalah gue nanti lem barai anulah gue nanti nyek di cipir anul repot repot maka yang fardu wajib saja yang di masjid kemudian yang sunnah tetap di rumah karena begitu kok idah fikir seluruh ulama sepakat seperti itu